coba liat ada apa sih itu? apa itu? cantik sih di tangan kamu apa nih? hi guys balik lagi ke channelnya iksora akhirnya kita ngevlog lagi setelah peruntutan kegiatan yang cukup padat lamaran, habis lamaran paginya langsung ke tagal sama keluarganya mayra besok paginya langsung kebali sama keluarga gue jadi kita belum ada waktu berdua ini akan menjadi vlog pertama kali kita dinner, ngedit setelah lamaran oke tapi sebelumnya aku udah dapet tugas negara dulu nih apa tuh? harus mengontrol butik sebenernya butik itu deket dari rumah ya? dari rumah terus kamu sekarang ditugaskin untuk mengontrol bagaimana kondisinya oke kalau begitu silahkan laksanakan tugasmu dan aku mau beli minum dulu oh baiklah aku juga mau saat aku? oke sekarang sebenernya aku bukan mau kontrol yang gimana gitu sih sebenernya lebih ke liat-liatin produknya kayak gimana terus abis itu aku juga jarang ke butik biasanya kalau misalnya pas aku lagi pulang maksudnya aku sempetin ke butik karena ya pengen tau aja gitu terus tadi sekalian aja deh kalau misalnya aku mau ngasih tau ke kalian kalau di butik kakak aku ini banyak banget produk yang dijual dari himar terus juga ada pashmina ada hijab segi 4 warnanya banyak banget tuh tuh dan kakak aku tuh juga produksi sendiri yang ada bunga-bunganya nah kayak gini nih dulu Meira juga sempet buat kayak gini cuman ini adalah style-nya kakak aku jadi kita beda style tapi ya template-nya sama ada bunga dibelakang gitu jadi buat kalian yang misalnya belum kedapetan punya Meira yang dulu karena emang aku udah bilang stoknya limited dan kemungkinan gak akan produksi lagi kalian bisa langsung beli di Gravati aja semuanya ada terus dress-dressnya juga temen-temen kan kadang suka nanya aku beli baju wisuda dimana nah kebanyakan tuh biasanya tuh aku pesen atau bikin seliri atau modif yang udah ada gitu loh nah disini juga ada kalau kalian emm apa ya butuh yang cepet ada gitu disini tuh juga ada yang tila-tila cantik yang bisa kalian pake langsung buat wisudaan ini contohnya ini warna putihnya kalau ini bisa kalian pake buat lebaran pokoknya banyak banget deh disini atasan-atasan juga ada pokoknya semuanya ada sampe bros-bros juga ada nih bros-brosnya yang panjang-panjang peniti mbak pulang dulu dah mbak udah? oke let's go mau beli apa? beli biasa beli biasa ini kalian masuk terus ke vlog jiksora kalau ingin ucapan terima kasih binggisan binggisan gitu boleh lah email di bawah oh iya buat temen-temen yang tanya lokasinya dimana ini tuh lokasinya di Ungarang di seberangnya PHD sama PFC di depannya tuh ada Alfamart di depannya ada Alfamart terus sampingnya langsung ada bukti kakakku jadi kayak ini rupa saudara aku terus ini Alfamart dan ini bukti kakak gitu jadi kalo kalian mau mempir-mampir mau beli sesuatu kalian bisa cari di Giriya Fathia karena baju-baju aku perlu kulit aku juga banyak disana karena dikasih kakak aku udah deh sekarang kita mau berangkat dan kita mau melirai berdua akhirnya akhirnya kita punya waktu untuk me time tapi berdua bukan me me nya double jadi kualiti time kita berdua kita mau makan malam dia gak harus makan malam yang gimana yang penting menghabiskan waktu kedua kita bisa ngobrol kita bisa itulah semuanya lah karena kita butuh untuk untuk bicara evaluasi membicarakan hubungan kita tegapannya yaudah langsung sampai kesana oke sekarang kita udah sampai di salah satu restoran di Semarang katanya ini itu the first yakiniku and shabu-shabu glaze in Semarang tapi gak tau juga sih bener enggak? dan disini itu kita pilih yang barbecue karena mas Lian aku suka yang bakar-bakar barbecue gitu daripada yang suki yang kuah-kuah tuh dia kurang secang dan aku udah pilih dagingnya ini kita udah punya beberapa disini ada tingpat ini tare yang dua pedas tare itu manis kesukaannya mas Wayan dan sekarang aku mau pilih makanan yang di bakal sana dulu nah nih ngambah Faye disitu dulu karena disini all you can eat jadi seperti biasa aku bakal ngambilin semua makanan dan mas lain akan duduk manis disini jadi yaudah aku kesana dulu iya hari ini pokoknya kita selain makan nanti mungkin gak kita masukin semuanya di vlog ini yang jelas kita bakal ngobrolin tentang hubungan kita ngobrolin tentang rencana-rencana ke depan terus karena besok kita udah pulang ke Jakarta kita rencana langsung mau cari gedung dan lain-lain semuanya yang bisa kita persiapkan dari sekarang so doakan aja semoga semuanya lancar-lancar dan terimakasih buat kalian semua yang udah ngedoain kita terimakasih yang udah support kita ngedoain kita Alhamdulillah acaranya lamaran kemarin lancar dan gue seneng banget ngebacain baca-bacain komen di video engagementnya kalian doain kita banyak banget terakhir gue baca udah 6.700an komen dan komennya positif positif banget pokoknya makasih banyak kalian setuju gak kalau misalnya semua proses kita mempersiapkan untuk pernikahan kita kita vloggin jadi buat kalian yang lagi mempersiapkan pernikahan juga bisa dapat info dapat pelajaran dapat sesuatu yang menarik informasi yang menarik dan ya bisa jadi tau gimana untuk mempersiapkan pernikahan kayak gitu kalau kalian setuju komennya jadi bawah oke seperti biasa yaudah kita nunggu merah nunggu merah nunggu merah ngambil semuanya terus kita lanjut lagi oke oke sudah jadi 6 tadi cuma jadi segini doang ini tare yang ini yang spicy oke mari kita coba the first the first apa ya kini gue enak gak kayak di restoran favorit kita di Jakarta apa enggak boleh diadu apa enggak kayak air tare ya iya enak banget kayak biasanya ini kurang tasty karang tasty karang tasty karang tasty nanti mas sendiri aja nambah 6 lagi merah coba yang satunya yang spicy lu ketelan tapi lembut gak kurang kurang gak sekarang coba yang spicy hmm aku ketelan gede gede lagi sobat desa cuma dikit terlalu hampir gak ada dan kayak sama aja hahaha gak ada kodesnya sama sekali hahaha harusnya makannya yang ini dulu Enak yang kita biasanya Tapi ya ini masih enak Alhamdulillah masih bisa makan ini Jadi yaudah kita makan dulu Mesti ada lima lagi loh disana Saat makan mas Tadi pas kamu makan kok aku ada yang liat Sesuatu yang agak Unik gitu sih Di mana? Di tangan kamu? Tangan apa? Tangan kiri Tangan kiri Gak tau? Coba aku mau ngecek lagi deh Coba liat Ada apa sih itu? Apa itu? Tering Tering Cantik sih di tangan kamu Aku yang pilih Kamu yang pilih Tapi yang beli siapa? Iya lah Iya lah Masa yang beli? Pak Yati Pantes Aku liat-liat kayak ada yang aneh gitu Ada yang unik Beda gitu Ternyata ada itu tuh Biasanya kita makan malam gak ada itu? Sekarang ada ya? Sekarang jadi ada Kenapa jadi pose-pose gitu? Yaudah Selamat makan sayang Kali ini yang masak merah Apakah akan lebih enak? Oh ya anyway Tadi setelah kita cacol ini Sambal ini jadi lebih enak ya Sen Jadi lebih tasty gitu Tapi kalau yang 4-4 Biasanya Belum dicacol aja tuh udah enak Apalagi dicacol Goseng loh Akhirnya ya Setelah beberapa hari Kayak lama ya? Kayak lama Kayak udah lama gak ada waktu Buat makan berdua Quality time gitu Kok kamu pegang cangkir? Pegang minuman? Kok kayak ada yang aneh? Coba-coba pegang lagi Aku worry jadinya Kok ada yang beda? Kok kayak ada yang unik gitu? Kamu minum? Apa itu ya? Apa sih itu sih? Itu loh yang kamu pegang gelas Sekarang jadi gitu ya Kalau minum ya Lanjut makan Ini kayaknya kita Kita baru tau ternyata Tadi kita tanya Ternyata ini tuh udah 2 tahun Karena dari tadi kita nge-flok Seakan-akan ini tuh Kayak rumah makan baru Yang bener-bener baru Ada gitu-gitu Jadi sebelum kalian Kak itu udah lama tau gitu Ya kita emang gak tau Kita jarang pulang ke Semarang Terutama dia Terus kalau sekalinya gue pulang tuh Gue mainnya tuh lebih ke Tempat burju gitu-gitu kan Gue kayaknya emang daerah-daerah Makanan-makanan Kayak gitu sebenernya Karena zaman-zaman kuliah Emang sukanya nge-burju sama anak-anak Jadinya Enggak kalau gak pasti 50-50 Kalau makan ke temen-temen kayak gini Ya paling pas gue pulang Tapi merah juga pulang Jadi kita gak tau Kita pokoknya Kalau perkembangan di Semarang Emang kudet banget Jadi sorry Itu aja sih Sini kita udah selesai Udah selesai semuanya Dan kita tadi udah diskusi Kita udah ngobrol-ngobrol Kita udah ngebahas Tentang gedung dikit-dikit Tentang guduman tuh Tentang acara-acara semuanya Pokoknya tungguin aja lah Kok kamu gak tanya gitu Pokoknya tadi gimana Gak apa Aku kadang suka hanyut sendiri Maksudnya Pas ngeliatin aku Pokoknya gitu Terus Kalau kalian Ya tadi gue udah tanya Kalau misalnya kalian pengen Gue bikin vlog Semua persiapan kita Karena lagi-lagi Supaya Kita bisa tau bareng Bisa belajar bareng Kalian yang sedang mempersiapkan juga Bisa nanti Oh gitu Oh gini Oh gitu Semuanya kita dapetin informasi Kita dapetin lembu bareng-bareng semuanya Dan bisa jadi kenang-kenangan Buat kita berdua Itu yang paling penting sih sebenernya Kita punya kenang-kenangan Yang bisa kita tonton nanti Pas kita sudah tuir Terus udah tua gitu Dilihatin ke anak gitu Itu sih Komen aja di bawah Oke Yaudah gitu aja Sampai ketemu lagi Udah ada ini ya Sampai ketemu lagi di vlog-vlog lain Hashtag 2019 Amin Bye-bye Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Tanganmu mana? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Apa nih? Aku mau